Intro Wirya Carita mempersembahkan kisah dari karya S.H. Mintarja Tanah Warisan Selamat menikmati Salam Budaya Kisah ini berlatar belakang pada era zaman Kerajaan Pajang Pada waktu itu sedang terjadi perseteruan antara Pajang Dengan awal berdirinya Mataram Bagaimana kisah selanjutnya Mari kita simak bersama-sama Ratri Sang Bunga Desa Kidemang para pemimpin kademangan yang lain dan temunggul tidak merasa keberatan atas permintaan itu Karena itu maka mereka pun segera menyiapkan sebuah pedati untuk membawa keduanya pulang ke rumah masing-masing Yang mula-mula diantar pulang adalah Suwelo Kemudian baru panjang Perlahan-lahan pedati itu berjalan dengan tenangnya di atas tanah berbatu-batu Sehingga gemertak rodanya telah membangunkan Anak-anak yang sedang tidur di pangkuan ibunya Di bawah pepohonan rindang di alaman Pramanti yang sedang duduk di bawah sebatang pohon sawo pun mengangkat wajahnya Jarang sekali sebuah pedati lewat di jalan di muka alaman rumahnya Karena itu tanpa sesadarnya Ia berdiri dan berjalan ke regol Untuk melihat apakah yang telah diangkut di dalam pedati itu Anak muda itu terkejut ketika ia melihat beberapa anak muda berjalan di sisi pedati itu Dengan hati yang berdebar-debar ia kemudian masuk kembali ke dalam regol rumahnya Supaya tidak menimbulkan persoalan yang tidak dikehendakinya Meskipun demikian ia tetap berdiri di balik pintu Kalau-kalau ia dapat mengintip apakah yang ada di dalam pedati itu Tanpa disangka-sangka tiba-tiba panjang yang terluka berdesis Berhenti, berhenti sebentar Pedati itu pun segera berhenti Anak-anak muda yang mengikuti pedati itu pun segera mendekat Dan berkerumun di sekeliling panjang yang berbaring di dalam pedati Mengapa kau berhenti di sini panjang? Bertanya salah seorang anak muda Panjang berdesis kemudian katanya Tolong panggil Bramanti Untuk apa kau panggil anak itu? Tolonglah panggil Bramanti Bramanti yang berdiri di balik pintu mendengar pula percakapan itu Sehingga dadanya pun menjadi berdebar-debar Apakah kau memerlukannya? Bertanya anak muda yang lain Ya, aku memerlukannya Kau ingin mencambuknya seperti suwelo di arena Tolong panggilkan anak itu Dua orang anak-anak muda Kemudian melangkah masuk regol Mereka terkejut ketika mereka menjumpai Bramanti sudah berada di balik pintu Hei, kau mengintip kami ya? Bertanya salah seorang dari kedua anak muda itu Bramanti menggelengkan keparanya Bukan Maksudku Aku memang tertarik kepada sebuah pedati yang lewat di jalan ini Kedua anak-anak muda itu saling berpandangan Kemudian yang seorang bertanya Apakah anehnya pedati lewat di jalan ini? Dan apakah yang menarik? Bramanti tidak menjawab Ketika matanya membentur tatapan mata anak muda itu Cepat-cepat digesernya pandangannya Mengapa? Anak muda itu mendesak Biasanya pedati-pedati lewat di jalan sebelah desa Apa salahnya mengambil jalan ini untuk pergi ke rumah panjang? Bramanti mengerutkan keringnya Kemudian ia bertanya Apakah panjang ada di dalam pedati itu? Ya, ia terluka semalam dalam pendagaran Nah, sekarang kau dipanggilnya Aku bertanya Bramanti Ya, kau Mengapa aku? Jangan ribut Datanglah kepadanya Kau akan tahu mengapa panjang memanggilmu Bramanti ragu sejenak Dan karena ia tidak beranjak dari tempatnya Maka hampir bersamaan Kedua anak-anak muda itu berkata Cepat! Bramanti tidak dapat menolak lagi Dengan ragu-ragu Ia melangkah keluar regol Ketika ia mandang berkeliling Maka dilihatnya beberapa anak-anak muda Menatapnya dengan pandangan aneh Panjang ada di dalam pedati itu Desis salah seorang dari anak-anak muda itu Bramanti melangkah mendekat dengan ragu-ragu pula Ia menjenguknya kepalanya dari dalam Belakang pedati itu Dilihatnya panjang berbaring di dalamnya Bersandar dengan setumpuk jerami kering Hei kau kau itu Bramanti Bertanya panjang dengan suara yang masih lemah Apakah kau heran karena aku manggil engkau Bertanya panjang pula Dan sekali lagi Bramanti menganggukkan kepalanya Apakah kau tidak datang ke temangan pagi tadi Panjang bertanya pula Dan kali ini Bramanti menggelengkan kepalanya Panjang menarik nafas dalam-dalam Sejenaya terdiam namun tiba-tiba ia bertanya Dimanakah kau semalam Bramanti Bramantilah yang kemudian termenung Ia mengangkat wajah ketika panjang bertanya Sekali lagi Dimana Bramanti tidak dapat berbuat lain Ia harus menjawab pertanyaan itu betapapun singkatnya Maka jawabnya pendek Di rumah Panjang mengerutkan keringnya Tetapi jawaban itu belum cukup meyakinkannya Karena itu ya bertanya lagi Bramanti Mengapa kau tidak datang ke kademangan pagi tadi Ketika hampir setiap anak-anak muda datang ke sana Menjemput aku dan suwilo Apakah kau masih mendendam Maksudku Bukan karena kematian ayamu Tapi Karena perlakuan suwilo di arena Bramanti menggeleng-gelengkan kepalanya Tetapi ia terpaksa menjawab pula dengan kata-kata Tidak panjang Sama sekali tidak Aku tidak mendendam Tetapi justru aku takut Kalau kehadiranku akan dapat menumbuhkan Persoalan baru lagi bagiku Panjang mengerutkan keringnya Dicobanya untuk meyakinkan dirinya Bahwa suara itu adalah Suara yang didengarnya semalam Namun demikian Panjang masih ragu-ragu Tekanan kata-katanya agak berbeda Meskipun panjang dapat menduga Bahwa semalam kata-kata itu Diucapkan dalam keadaan tergesa-gesa Namun tiba-tiba panjang itu mengangkat kepalanya Betapapun lemahnya Namun ia mencoba untuk bangkit Dan bersandar pada kedua tangannya Dengan dada yang berdebar-debar Ia memandang dada Bramanti Yang digarisi oleh jalur-jalur merah Dengan serta-merta panjang bertanya Mengapa dadamu itu Bramanti Bramanti tidak segera menjawab Dia mata-matinya kemudian ia berkata Aku tergelincir pagi tadi Ketika aku mengambil bumbung Ngegen dari batang kelapa itu Apakah kau tidak berbohong Bramanti Mengapa aku mesti berbohong Apakah keuntunganku Dan jalur-jalur di lengan dan tengkukmu itu Bramanti menarik nafas dalam-dalam desahnya Karena kebodohanku Inilah agak akibat cambuk Suwilo kemarin Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya Namun dugaannya masih juga Terpancang di dalam hatinya Bahwa suara bayangan hitam semalam Pernah didengarnya Apalagi ketika ia melihat jalur-jalur Di dada Bramanti itu Namun Panjang masih tetap ragu-ragu Baiklah Bramanti Berkata Panjang kemudian Aku hanya ingin berbicara denganmu Mungkin kau tahu maksudku Tetapi mungkin pula sama sekali tidak Aku kira sebaiknya kau berterus terang Apabila kau mengerti maksud Pembicaraan ini Tetapi Panjang menjadi kecewa Ketika Bramanti menggelengkan kepalanya Sambil berkata Aku tidak tahu maksudmu Panjang Panjang menggigit bibirnya Kemudian diletakkannya Kepalanya di atas jerami kering itu Kembali sambil berkata Baiklah Terima kasih Bramanti Kemudian kepada kawannya yang Mengemudikan berdati itu Ia berkata Marilah kita berjalan lagi Temunggul akan mengunjungi aku di rumah Setelah ia datang ke rumah Suwelo Bahkan mungkin sekarang Temunggul sudah berada di rumahku Pedati itu kemudian berjalan lagi Dengan suaranya yang berderak-derak Di atas jalan yang berbatu-batu Semakin lama semakin jauh Sekali-kali anak-anak muda yang berjalan Dan di sisi pedati itu masih juga berpaling Memandangi wajah Bramanti yang tegang Yang masih saja berdiri di tengah jalan Bramanti menarik nafas dalam sekali Namun sejenak kemudiannya melangkah Masuk ke dalam regol halamannya Pelan-pelan ia bergumam Cerdik juga panjang itu Nah desahnya kemudian Aku tidak peduli apa yang terjadi atasnya Lebih baik aku mengetahui Apa-apa daripada melibatkan diri dalam Kesulitan yang mungkin sulit terkendali Untuk seterusnya Tapi Bramanti tidak dapat berbuat demikian Setiap kali ia masih juga memperhatikan Perkembangan yang terjadi di katemangan Candi Sari Bahkan kadang-kadang terlalu sulit baginya Untuk tidak ikut memikirkan persoalan-persoalan Yang menyangkut katemangannya Namun bagaimanapun juga Bramanti tetap berusaha untuk tidak mencampurinya Secara langsung Sementara itu Swelo dan panjang berangsur-angsur Menjadi baik kembali Keduanya sudah dapat berada Di lingkungan anak-anak muda lagi Meskipun masih harus Tetap berhati-hati dengan luka-lukanya Geseran-geseran kecil saja Akan dapat membuat luka-luka itu berdarah lagi Namun untuk tetap tinggal di rumah Agaknya terlalu menyemukan Bagi kedua anak-anak muda itu Yang mengirankan bagi Bramanti Setelah peristiwa pasang harimau itu Panjang kadang-kadang ke rumahnya Tanpa bermaksud tertentu Berbeda dengan anak muda yang lain Panjang bersikap jauh lebih baik Kepadanya Meskipun kemudian Panjang tidak pernah memperkatakan Harimau itu lagi Tapi ia masih tetap berkunjung Ke rumah Bramanti Apabila lewat jalan Di depan regol halaman rumah itu Kau terlampau menyendiri Bramanti Berkata Panjang Bukan maksudku Jawab Bramanti Tetapi kau tahu Akibat yang harus terjadi Apabila ku datang di antara mereka Aku selalu mengalami gangguan-gangguan Yang dapat membuat Aku hampir kehilangan akal Kadang-kadang timbul niatku Untuk pergi lagi Dari ketemangan ini Tapi aku tidak meninggalkan ibu Yang semakin tua Dan juga aku Harus menunggu tanah ini Tanah warisan Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian katanya Kami anak-anak muda Candisari Masih dibayangi oleh cerita Tentang kematian ayahmu Sehingga mula-mula kami bercuriga Kalau-kalau kau ingin melepaskan dendam Sudah aku katakan Aku tidak akan melakukannya Karena itu Kau harus telaten setiap kali Kau datang ke kademangan Dan berkumpul dengan kawan-kawan yang lain Pada suatu saat mereka akan melupakannya Dan kau akan menjadi keluarga kami kembali Seperti pada masa anak-anak Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya Aku akan mencoba Mudah-mudahan Aku berhasil Tetapi apabila setiap kali Aku mengalami perlakuan yang kasar Mungkin aku terpaksa meninggalkan Kademangan ini lagi Panjang memandang wajah Bramanti Dengan penuh keraguan-keraguan Tetapi ia tidak segera dapat mengambil kesimpulan Dan sejenak kemudian ia berkata Bramanti Dua hari lagi aku akan Diterima dengan resmi Menjadi anggota pengawal kademangan ini Bersama Suwelo Dengan demikian aku sudah berhak memakai baris merah Pada kedua ujung lengan bajuku Aku mengucapkan selamat panjang Jawab Bramanti Yang kemudian bertanya Apakah kekhususan dari anggota pengawal itu Dari anak-anak muda yang lain Sebenarnya justru kewajiban kamilah Yang menjadi lebih banyak Kami harus berdiri di depan Apabila terjadi sesuatu Dengan keademangan ini Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya Sejenak ia dijekam oleh keraguan-keraguan Untuk mengatakan isi hatinya Namun kemudian Di ucapkannya juga Panjang Bagaimana pendapatmu tentang Panembahan Sekar Jagat Sebagai seorang anggota pengawal Seleret warna merah memercik di wajah panjang Namun kemudian wajah itu menjadi tenang kembali Mengapa kau bertanya tentang Panembahan Sekar Jagat Bertanya Panjang Bukankah setiap kali Ya datang ke keademangan ini Untuk merampas hak milik rakyat Di keademangan ini Semakin lama menjadi semakin berani Apakah itu bukan Termasuk wajiban dari anggota pengawal Dan bahkan setiap laki-laki Di keademangan ini Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Kau benar Tetapi siapa yang dapat Menjamin bahwa dengan demikian Keademangan ini justru Tidak akan dihancurkannya Apakah kita yakin Kita akan dapat melawan Seluruh kekuatan Panembahan Sekar Jagat Yang menurut pendengaran kami Memiliki kekuatan Sepasukan orang Yang sukar dicari tandingannya Bramanti tidak menyaut lagi Ia hanya mengangguk-anggukkan Kepalanya saja Untuk sementara Kita tidak dapat berbuat apa-apa Atas anak-anak Panembahan Sekar Jagat itu Berkata Panjang kemudian Dan aku kira Kita tidak usah memikirkannya Kijoko Boyo Pasti akan membuat Perhitungan-perhitungan yang baik Apabila saatnya tiba Ya Bramanti mengangguk-anggukkan Kepalanya Datanglah saja Dua hari lagi Di Kademangan Aku takut Panjang Aku takut kalau Peristiwa di arena Pendagaran itu terulang lagi Panjang mengerutkan keningnya Kemudian katanya Penerimaan secara resmi itu Dilakukan pada malam hari Kau akan mendapat Kesempatan cukup untuk Melindungi dirimu diantara Para penonton yang lain Menurut rencana Penerimaan kami Berdua Kali ini akan menjadi Lebih meriah Dari waktu-waktu lampu Karena peristiwa Pasang harimau yang Hampir mengambil Nyawaku itu Seandainya tidak ada Seorang yang menolong kami Bramanti tidak menyaut Hanya kepalanya saja yang Mengangguk-angguk Kau akan dapat melihat Kemerian Kademangan ini Meskipun kami selalu Merasa dibayangi Oleh Panembahan Sekar Jagat Bramanti Mengangguk-anggukkan Kepalanya Mudah-mudahan Aku mempunyai Keberanian Untuk melihat Kau akan melihat Gadis-gadis Kademangan ini Menari Dan berdendang Panjang berhenti Sedilak lalu Apakah kau sudah Mengenal sekuntum Bunga diantara Gadis-gadis Di Kademangan ini Seorang penari Yang tidak ada Bandingnya Bramanti Menggelengkan kepalanya Belum Jawabnya Tentu sudah kau Kenal di masa Kanak-kanak Siapa Namanya Ratri Oh Tiba-tiba saja Bramanti berdesir Namun ia berusaha Untuk melenyapkan Segala macam Kesan di wajahnya Sambil Mengangguk-anggukkan Kepalanya Ia menjawab Ya Aku memang sudah Mengenalnya Bukankah Ratri Bakalistri Temunggul Yang kau maksud He Panjang menurutkan Keringnya Siapa yang mengatakan Bahwa Ratri Bakalistri Temunggul Oh Bramanti Tergagak Maksudku Bukankah Mereka telah Berjanji Untuk kemudian Hidup bersama-sama Tiba-tiba Panjang Tertawa Katanya Kau salah Mungkin kau Pernah melihat Temunggul Berjalan Mengikuti Ratri Tetapi Mereka Sama sekali Belum Membuat Hubungan Apapun Temunggul Sendiri Berkata Kepadaku Akhirnya Bramanti Berkata Terus tenang Suara Tertawa Panjang Semakin Keras Sehingga Perutnya Terguncang-guncang Temunggul Hanya Berguro Katanya Tapi dengan Sungguh-sungguh Bramanti Menjawab Temunggul Tidak pernah Berguro Dengan Aku Ia Mengatakannya Dengan Wajah Yang Tegang Mengapa Tiba-tiba Sajal Itu Dikatakan Kepadamu Berkata Panjang Bramanti Terdiam Ia Menjadi Bingung Untuk Menjawab Sehingga Katanya Demikian Aku Kurang Menyadari Waktu Itu Apakah Sebabnya Tiba-tiba Sajal Temunggul Mengatakannya Itu Suatu Lucon Yang Baik Bagi Kami Pramanti Tiba-tiba Motong Jangan Jangan Kau Tanyakan Kepada Temunggul Baiklah Aku Tidak Akan Mengatakannya Tetapi Barangkali Kau Perlu Mendengar Juga Bahwa Temunggul Yang Tergila-gila Kepada Gadis Itu Gadis Itu Sendiri Sama Sekali Tidak Tahu Menahu Seandainya Ia Tahu Ia Sama Sekali Tidak Menaruh Perhatian Atasnya Meskipun Diantara Anak-anak muda Di katemangan Ini Temunggulah Adalah Seorang Yang Paling Unggul Unggul Dalam Segala Hal Pramanti Mengangguk-anggukkan Kepalanya Desisnya Lalu Anak muda Manakah Yang Akan Dicarinya Entahlah Jawab Panjang Kalau Ia Tahu Mungkin Anak muda Yang Menolongku Itulah Yang Dicarinya Ah Pramanti Mendesah Tapi Kemudian Ia Tersenyum Apakah Ratri Mengenal Orang Yang Menolongmu Dan Apakah Kau Yakin Bahwa Yang Menolongmu Itu Seorang Anak Muda Dan Bukan Seorang Yang Telah Melampaui Tengah Abad Panjang Tertawa Namun Kemudian Ia Berdiri Sambil Berkata Ah Aku Akan Lupa Waktu Bila Aku Berbicara Dengan Ratri Pergi Sajalah Dua Lagi Kekatemangan Gadis Itu Pasti Akan Menari Mungkin Tarik Irana Dan Panji Tapi Mungkin Juga Yang Lain Yang Dipetik Dari Kisah Mahabara Data Atau Kisah Kisah Yang Lain Bramanti Menarik Nafas Dalam Dalam Jawabnya Akan Aku Coba Kalau Aku Cukup Mempunyai Keberanian Panjang Mengangguk Anggukkan Kepalanya Kemudian Katanya Baiklah Sekarang Aku Minta Diri Panjang Pun Kemudian Meninggalkan Halaman Rumah Bramanti Sementara Bramanti Kembali Meletakkan Dirinya Duduk Di bawah Batang Pohon Sawo Yang Rindang Anak Muda Itu Tidak Menyadari Bahwa Ibunya Mengintip Dari Celah-celah Pintu Rumahnya Sambil Mengelus Dada Perempuan Berkata Berkata Kepada Dirinya Sendiri Syukurlah Agaknya Bramanti Telah Mendapatkan Seorang Teman Dua Hari Kemudian Kademangan Candi Sari Menjadi Sibuk Setiap Orang Telah Memperkatakan Masa-masa Penerimaan Suwelo Dan Panjang Yang Lebih Meriah Dari Masa-masa Sebelumnya Karena Masa-masa Yang Menegangkan Yang Telah Dialami Kedua Anak Muda Ketika Matahari Merendah Di Ujung Langit Maka Katemangan Menjadi Semakin Rame Anak-anak Sudah Mulai Berdatangan Mereka Berlari-lari Di Halaman Sambil Berteriak-teriak Seolah-olah Dunia Bagi Mereka Adalah Ajang Kegembiraan Tanpa Kesulitan Dan Tanpa Keprihatinan Angin Senja Yang Silir Telah Menggerakkan Daun-daun Nyiur Yang Hijau Kemirah-merahan Oleh Sinar Matahari Yang Masih Tersangkut Seakan-akan Ikut Menari-nari Dalam Kegembiraan Yang Menyeluruh Di Katemangan Candi Sari Semakin Endah Matahari Halaman Katemangan Menjadi Semakin Meriah Ketika Warna-warna Hitam Telah Mulai Menyaput Halaman Itu Maka Lampu-lampu Dan Obor-obor Pun Mulai Dinyalakan Orang Anak-anak Menjadi Semakin Ramai Berlari-lari Sembunyi-sembunyian Satu-satu Anak-anak Muda Telah Mulai Berdatangan Bahkan Orang-orang Tua Dan Perempuan Perempuan Yang Ingin Melihat Kemeriaan Yang Jarang-jarang Diselenggarakan Pemunggul Dan Beberapa Orang Yang Berkewajiban Menyelenggarakan Malam Keramen Itu Telah Menjadi Sibuk Mengatur Segala Sesuatunya Mereka Harus Menempatkan Dan Mengatur Tempat-tempat Duduk Dan Tempat-tempat Upacara Penerimaan Sedang Seperangkat Gamelan Telah Diatur Pula Di Bagian Depan Sementara Itu Digandok Sebelah Timur Para Penari Telah Sibuk Memilih Pakaian Yang Akan Mereka Pakai Sejenak Kemudian Mereka Pun Telah Mulai Berhias Di Antara Mereka Terdapat Seorang Penari Yang Paling Dikagumi Dikat Temangan Itu Ratri Ratri Meskipun Ia Menyadari Kelebihannya Dan Kawan-kawannya Namun Sebenarnya Ia Tidak Ingin Sama Sekali Mendapat Sanjungan Yang Berlebih-lebihan Sebagai Seorang Gadis Yang Memang Berbangga Di Dalam Hati Tapi Ia Justru Cemas Akan Kelebihan Kelebihan Yang Ada Padanya Kelebihan Kelebihan Itu Akan Sangat Menarik Perhatian Orang Apalagi Anak-anak Muda Dengan Demikian Maka Kelebihan Kelebihan Yang Ada Padanya Itu Akan Dapat Menyeret Kedalam Kesulitan Ketika Gelap Malam Telah Menyelubungi Kademangan Candisari Maka Upacara Penerimaan Kedua Anak-anak Muda Itu Pun Segera Dimulai Temunggul Bersama Ki Demang Dan Ki Jokoboyo Telah Siap Untuk Mengucapkan Kata-kata Penerimaan Dan Memberikan Baju Yang Berseleret Merah Di Kedua Ujung Lengannya Tapi Upacara Itu Sendiri Sama Sekali Tidak Menarik Bagi Anak-anak Kecil Mereka Bersungut-sungut Ketika Anak-anak Muda Kakak-kakak Mereka Bertepuk Tangan Menanggapi Upacara Itu Yang Ditunggu Lih Anak Kecil Adalah Berbagai Macam Pertunjukan Dan Bahkan Sebagian Anak-anak Muda Pun Mengharap Agar Upacara Itu Pun Segera Selesai Agar Mereka Segera Dapat Menyaksikan Berbagai Macam Tarit-tarian Terutama Tarit-tarian Yang Akan Dibawakan Oleh Ratri Tepuk Tangan Seolah-olah Meruntuhkan Langit Ketika Upacara Penerimaan Itu Sudah Selesai Suwilo Dan Panjang Kini Telah Berhak Memakai Baju-baju Yang Berciri Anggota Pengawal Ketemangan Dengan Demikian Maka Yang Berikutnya Adalah Acara Keramaian Dengan Berbagai Macam Pertunjukan Mata Para Penonton Seolah-olah Terpaku Ketika Di Pendopo Itu Mulai Muncul Seorang Penari Dan Penari Itu Adalah Ratri Dengan Indahnya Ia Membawakan Tari-tarian Tunggal Tarian Yang Menggambarkan Seorang Gadis Yang Meningkat Remaja Sedang Bersolek Kemudian Berdendang Sambil Mendukung Sebuah Golek Yang Seolah-olah Seorang Bayi Yang Sedang Dibuai Oleh Ibunya Agar Segera Tidur Ingatan Penonton Segera Dilarikan Kepada Sebuah Golek Yang Bersumber Pada Cerita Panji Timun Emas Timun Emas Yang Sedang Bermain-main Dengan Golek Kencono Ketika Tiba-tiba Seorang Raksasa Datang Hendak Menangkapnya Hampir Tidak Ada Mata Yang Sempat Berkedip Menyaksikan Tarian Itu Bahkan Sekedar Tariannya Tetapi Penarinya Seorang Gadis Remaja Yang Cantik Dalam Keadaan Yang Demikian Tidak Seorang Pun Yang Sempat Memperhatikan Bahwa Di antara Para Penonton Terdapat Empat Orang Yang Tidak Begitu Dikenah Di Ketemangan Candis Hari Empat Orang Yang Bertubuh Kekar Dan Kasar Seorang Di antara Mereka Sama Sekali Tidak Melepaskan Sekejap Pun Wajah Ratri Yang Seolah Bulat Bulan Yang Cemerlang Di Langit Orang Itu Menggabit Kawannya Yang Berdiri Di Samping Sambil Berbisik He Siapakah Gadis Itu Aku Dengar Orang Menyebutnya Ratri Aku Belum Pernah Melihat Gadis Cantik Itu Kawannya Menganggup-anggupkan Keparanya Bagaimana Kalau Sekali-kali Kita Tidak Mengambil Herta Di Ketemangan Ini Maksudmu Orang Itu Tidak Menyaut Tapi Ya Tersenyum Senyumnya Membayangkan Suatu Maksud Yang Sama Sekali Tidak Semanis Senyum Itu Sendiri Sedang Kumisnya Yang Lebat Bergerak-gerak Di Atas Bibirnya Yang Tebal Kalau Itu Yang Kau Maksudkan Berkata Kawannya Yang Agaknya Dapat Mengerti Maksud Orang Yang Berkumis Terserah 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 Kepadamu Itu Tidak Termasuk Tugas Kita Apa Salahnya Kadang-kadang Kita Memikirkan Diri Kita Sendiri Tiba-tiba Kawannya Yang Lain Menyaut Aku Sependapat Apa Salahnya Kita Tidak Mengingkari Kewajiban Kita Aku Tidak Berkeperhatan Gadis itu Memang Cantik Sekali Jadi Bagaimana Apa Kita Ambil Saja Gadis itu Sekarang Juga Tidak Akan Ada Seorang Pun Yang Berani Merintangi Seandainya Ada Maka Orang Itu Harus Kita Selesaikan Sebagai Contoh Bahwa Niat Kita Tidak Akan Dapat Dihalangi Oleh Siapapun Tapi Kawannya Menggelengkan Kepalanya Kok Tidak Pernah Dapat Bersabar Kalau Kok Keberatan Berbuat Demikian Halaman Ini Akan Menjadi Kacau Kemarahan Yang Tidak Tertahankan Akan Membuat Anak Anak Muda Menjadi Gila Mungkin Mereka Tidak Sabar Lagi Dapat Menahan Hati Seandainya Kita Harus Berkelahi Melawan Mereka Dalam Keadaan Serupa Itu Kita Masih Harus Berpikir Lagi Apalagi Yang Kita Ambil Kali Ini Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya Dengan Tugas Kita Jadi Bagaimana Sebaiknya Nanti Sesudah Semua Ini Selesai Kita Ikuti Kemana Gadis Itu Pergi Aku Sudah Pernah Melihat Rumahnya Tiba 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 Yang Seorang Yang Sejak Semula Tidak Ikut Berbicara Memotong Dimana Dan Mengapa Kau Tahu Rumahnya Aku Pernah Mengambil Sesuatu Dari Rumahnya Gadis Itu Memang Bernama Ratri Lalu Kita Ambil Saja Gadis Itu Di Rumahnya Aku Tidak Sabar Kita Tunggu Saja Ia Di Jalan Ke Rumahnya Itu Baiklah Kempatnya Kemudian Telah Sepakat Untuk Mengambil Gadis Itu Di Jalan Pulang Mereka Sama Sekali Tidak Perlu Mencemaskan Apapun Di Kademangan Yang Seolah Olah Telah Mereka Kuasa Itu Apalagi Keempat Orang Itu Terampau Yakin Bahwa Tidak Seorang Pun Dari Penghuni Kademangan Ini Yang Pantas Diperhitungkan Keempat Orang Itu Tahu Betul Bahwa Orang Kademangan Ini Selalu Diselubuni Ketakutan Apabila Mereka Mendengar Nama Panembahan Sekar Jagat Dan Sekali-kali Mereka Sempat Juga Melihat Tanpa Diketahui Oleh Orang-orang Kademangan Itu Latihan-latihan Yang Diadakan Oleh Para Angguta Pengawal Yang Kadang-kadang Dipimpin Oleh Kijoko Boyo Sendiri Pertunjukan Seterusnya Sama Sekali Tidak Menarik Lagi Bagi Keempat Mereka Bahkan Menjadi Kelisah Dan Darah Mereka Seakan-akan Telah Merayap Sampai Ke Kepala Setiap Kaliratri Naik Ke Pendopo Wajah Wajah Mereka Menjadi Merah Padam Aku Hampir Menjadi Gila Desis Yang Berkumis Yang Lain Tidak Menyaut Mereka Hanya Berdesis Sambil Menggigit Bibir Mereka Betapa Lambatnya Malam Pun Menjadi Semakin Malam Satu-satu Acara Di Pendopo Itu Terselesaikan Dan Keramaian Itu Pun Mendekati Akhirnya Setan Orang Berkumis Itu Mengerutu Hampir Tengah Malam Ada Saja Pertunjukan Yang Masih Disajikan Gila Apakah Mereka Tidak Lelah Juga Ketika Kawan-kawannya Tidak Menjawab Tapi Mereka Menjadi Tidak Sabar Tapi Akhirnya Semua Acara Pun Telah Lewat Satu-satu Para Penonton Meninggalkan Halaman Kademangan Anak-anak Yang Tertidur Didukung Oleh Ayah Atau Ibu Mereka Dibawa Pulang Ke Rumah Masing-masing Yang Terakhir Meninggalkan Halaman Itu Adalah Para Penari Dan Anak-anak Muda Anggota Pengawal Kademangan Yang Harus Mengantar Mereka Selain Yang Memang Bertugas Runda Di Kademangan Karena Mereka Berjalan Ke arah Yang Berbeda Maka Temunggul Telah Membagi Para Pengawal Dalam Kelompok-kelompok Kecil Ke arah Ke arah Berbeda Namun Sudah Sentuh Bahwa Temunggul Sendirilah Yang Akan Mengantarkan Ratri Pulang Bersama Satu Dua Orang Yang Rumahnya Berdekatan Aku Berani Pulang Sendiri Bisik Ratri Kepada Kawannya Temunggul Tidak Perlu Mengantarkan Aku Buh Kawannya Seorang Gadis Yang Gemuk Mencubit Kau Ini Ada-ada Saja Ratri Apakah Keberatannya Apalagi Temunggul Sendiri Yang Akan Mengantarkan Adalah Kebetulan Saja Rumahku Dekat Dengan Rumahmu Kalau Tidak Tentu Temunggul Tidak Akan Mengantarkan Aku Apakah Bedanya Aku Dan Kau Dan Yang Lain-lain Dan Apakah Bedanya Temunggul Dan Para Pengawal Yang Lain Temannya Yang Gemuk Itu Tertawa Katanya Bedanya Kau Cantik Seperti Bidadari Aku Tidak Bohong Bohong Ratri Yang Kemudian Mencubiti Kawannya Yang Gemuk Itu Meskipun Kulitnya Seakan-akan Kebal Namun Ia Menjerit Kecil Aduh Jangan Ratri Kau Selalu Mengganggu Ku Baiklah Aku Tidak Mengganggu Lagi Tetapi Anggaplah Tidak Ada Bedanya Siapapun Yang Mengantarkan Temunggul Pun Tidak Berkeberatan Begitu Ah Ratri Tidak Menyaut Kawannya Yang Gemuk Itu Tersenyum Ketika Temunggul Masuk Kedalam Gandok Sambil Berkata Semua Sudah Pulang Kini Aku Sudah Selesai Marilah Aku Antar Kalian Pulang Sudah Untung Sulah divers Perkata Tidak 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 Tidak